So guys, Aethergazer, apakah kalian masih ingat tentang game ini? Yap, betul sekali Aethergazer bakalan ada versi PC-nya ya, alias PC Client Nah, hal ini didasari oleh postingan yang sudah diberikan oleh Aethergazer Disini dituliskan bahwa PC Client Beta tes up preview atau akan segera dilaksanakan Disini, untuk PC Betanya itu akan support real-time lightning rendering Dan juga beberapa optimization yang lainnya Otomatis nanti mainnya bakalan stabil dibanding emulator teman-teman Nah, disini juga ada yang namanya Control Option Yang dimana kamu bisa pakai using a keyboard atau game controller Customized Battle Interface dan Data Synchronization Jadi buat teman-teman gak usah khawatir kalau misalkan progresnya keulang ya Karena nanti ada Synchronization Akun yang di mobile kalian akan tersalurkan ke PC Client Seperti itu teman-teman Lalu kapan bang untuk PC Client-nya ini bakalan di launching? Nah, kalau kalian cek websitenya disini ada yang namanya Play on Windows Tapi, ketika kalian klik Play on Windows Disini kalian suruh download yang namanya Nox Player ya Dan ini adalah emulator Jadi menurut gue gak usah kalian download Kalau misalkan kalian nunggu versi PC-nya Karena main di emulator sendiri pun kadang suka nge-lag-nge-lag teman-teman Ini pengalaman pribadi Bang Wizi ya Jadi kurang stabil lah dibanding PC Client-nya So, disini ada kabarnya Ternyata PC Client-nya akan melakukan beta test nanti tanggal 15 Oktober Ya, dikit lagi sih Nah, untuk pengumumannya ini dia guys 15 Oktober Dan beberapa future lainnya Graphic update ya Jadi disini untuk versi PC-nya Graphic-nya itu bakalan lebih bagus lagi Dan lebih cakep lagi guys Jadi waifumu makin glowing nih guys Nah, disini juga ada yang namanya Control Option Yang tadi kita sudah bahas ya Ada keyboard atau controller Customized Battle Interface Dari Position, Size, Transparency, dan Sensitivity Dan sebagainya ya Dan ada juga data Synchronization Yang dimana untuk PC beta ini bakalan terkoneksi dengan mobile version Nah, untuk sistem rekomendasi-nya Itu adalah Windows 7, 8, 10, 11 Prosesor Intel Core i7 Atau diatasnya Itu recommended ya Memory 16GB RAM Dan graphic card GeForce GTX 1066GB Atau lebih diatasnya Direct 11, storage 30GB Nah, untuk minimumnya nih ya OS sama Prosesornya Intel Core i3 6100 atau diatasnya Memory 8GB RAM Dan graphic card-nya itu GT660 Wah, ini lumayan kecil nih guys ya Gue rasa kalian udah bisa lah main di versi PC ini Untuk storage tetap 30GB ya guys ya Jadi untuk spek kayaknya gak terlalu sadis-sadis banget Jadi bisa playable banget Kalau misalkan kalian punya PC kentang gitu ya guys ya Nah, nanti kita tinggal tunggu aja nih ya guys ya Mengenai PC client beta testnya nih Seperti apa, apakah sangat bagus atau tidak Walaupun memang telat ya Karena udah versi jauh Dan beberapa orang juga udah pensi Tapi setidaknya ya adalah untuk PC clientnya Mungkin beberapa diantara kalian ingin kembali lagi Main Eatergazer dan merasakannya di PC Yang rata-rata sekarang Game-game cross platform itu udah bener-bener The real game PC ya Main di HP juga panas gitu kan ya Main di emulator juga nge-lag-nge-lag Ya otomatis Kalau mau stabil ya PC client Seperti itu teman-teman So, gimana guys Apakah kalian ingin mencobanya nanti Coba komen di bawah Dan yep, itu aja teman-teman Untuk penjelasanku Buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye-bye